Pada 8 Desember 2013 lalu, rakyat Ukraina baru saja menghancurkan sebuah patung besar berbentuk sosok pemimpin revolusi Rusia, Vladimir Ilyin Lenin. Awalnya, bagi sebagian besar rakyat Ukraina, patung ini dianggap sebagai simbol pertalian sejarah antara Ukraina dengan Rusia, di mana Ukraina pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun kemudian, jutaan orang kemudian merobohkan patung Lenin. Mereka memprotes pihak Rusia telah menekan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, untuk membatalkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Tetap patung Lenin ini sebenarnya tidak jauh dari ibu kota Ukraina, Kiev. Namun, demonstran anti-Soviet agak sulit untuk mendapatkannya, karena patung ini berada di museum bawah air. Sebelumnya, patung terakhir penyelidik komunisme di Uni Soviet, Vladimir Ilyin Lenin, sudah diturunkan dari ibu kota Mongolia, bulan Bator, pada pertengahan Oktober 2012, Palu. Sejumlah warga Mongolia melenpar sepatu ke patung itu sebelum diangkat ke dalam strok dan akan dilalang kepada masyarakat umum. Patung itu dipasang di sana ketika Mongolia menjadi negara satelit Uni Soviet yang dikendalikan penuh dari Moskwa. Sementara itu, selama 58 tahun belakangan, patung Lenin berdiri di sebuah taman di pusat kota di Ulan Bator. Namun, pada 14 Oktober 2012, patung Lenin diturunkan. Wali kota Ulan Bator, Batu Irdeni mengecam Lenin dan pendukungnya sebagai para pembunuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.